Mao Sedong, pemimpin Republik Rakyat Tiongkok waktu itu, memerintahkan untuk membasmi semua burung gereja rahasia di negara tersebut karena dinilai terlalu banyak memakan biji-bijian, terutama bulir padi. Ia juga berpendapat bahwa burung pipit merupakan penghalang tumbuh kembangnya perekonomian RRT. Mao Sedong menjalankan kampanye besar-besaran dalam usahanya memodernisasi dan meningkatkan kehidupan rakyat Tiongkok kala itu. The Four First Campaign atau Kampanye Empat Hama meliputi nyamuk, lalat, tikus, dan burung gereja atau burung pipit adalah sasaran besarnya yang merupakan bagian dari lompatan besar ke depan atau greatly peruat antara tahun 1958-1962. Kampanye besar-besaran ini memibapkan burung gereja rahasia hampir punah saat itu. Sebelumnya tidak ada data berapa jumlahnya ketika pemberangusan dimulai pada 1958. Tahun berikutnya masalah serius yang muncul yaitu meningkatnya persebaran serangga yang menyerang tanaman pangan. Setelah burung gereja hilang, belalang yang merupakan pakannya bertambah pesat jumlahnya karena tidak adanya lagi predator. Produksi padi di berbagai kawasan turun drastis. Cerita pilu mengenai kelaparan masal dimulai. Berjuta orang kehabisan bahan makanan. The Great Famine wabah kelaparan besar tetap menjadi topik yang tabu dibicarakan di Tiongkok. Salah satunya karena terjadi kanibalisme di sana. Terima kasih telah menonton!